Itu mungkin yang sebetulnya pecintaan kamu terhadap animal. Jadi salah satu lagu kamu namanya Butterfly. Jangan-jangan karena itu juga atau gimana nih? Tidak, tidak, tidak. Itu notenya. Nah, saat si Butterfly ini gimana menjelang nanti kita akan bahas si yaudahlah. Kayaknya kita ke Butterfly dulu deh. Kalau Butterfly sebenarnya, jadi keluar Idol itu aku memutuskan untuk kayak, You know what? Ayolah kita coba lagi peruntungan di dunia menyanyi. Bagaimana menciptakan lagu yang sangat mainstream. Aku juga harus gandeng waktu itu. Konduser yang juga menurutku bagus. Di pasarnya itu udah ada gitu. Nah, akhirnya Mas Andre diunut lah disitu kan. Emang lagunya bagus banget Butterfly itu tentang pengalaman pribadi aku sama cowok aku sih sebenarnya. Oke, sebentar, sebentar. Cowok atau mantan nih harus jelas? Masih kok sampai sekarang. Masih, oke. Baik, baik, baik. Terus, terus, terus. Iya, jadi waktu itu emang ya tentang an expression of love aja sih mbak sebenarnya. Dan aku juga tidak menaruh pesan yang gimana banget sebenarnya di lagu Butterfly ini. Karena tujuannya emang untuk kayak kena pasar gitu kan. Soalnya Butterfly ini tertami gitu ya kalau ketemu cowoknya. Iya, iya, iya. Butterfly in my stomach sort of thing. Medcom.id. A part of media group network.